hai oke kali ini saya mau memberikan tutorial bagaimana caranya kita mengimport produk dari hasil scrap kita ke Tokopedia jadi seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya teman-teman bisa menggunakan menu yang ada di sini sebagai target tujuan datanya bisa di Tokopedia Shopee atau Bukalapak ketika kita mau import ke Tokopedia berarti kita fokusnya ke menu Tokopedia yang ada di bagian sini ya akan saya jelaskan bagaimana caranya fokus kita kali ini nah seperti berikut data sudah kita scrap sudah masuk ini contohnya dari beberapa ada yang dari Jackmall ada yang Tokopedia ada Shopee dan Bukalapak ketika kita mau target upload ke Tokopedia jadi memastikan semua data yang terisi pada seksi seksion ini ya pada seksion ini itu sudah terisi semuanya caranya gimana itu teman-teman bisa menggunakan menu-menu yang sudah ada nah contohnya seperti berikut ketika kita buka Tokopedia berarti data seperti kategori Tokopedia ini juga harus sudah ada isinya tapi jangan khawatir di mister handsdropship sudah ada fitur untuk auto kategorinya dari Tokopedia nya secara langsung untuk melakukannya cukup mudah tinggal melakukan Tokopedia nih fetch kategori atau fetch kategori all menu ini dilakukan untuk eh scrap di luar Tokopedia karena kategorinya belum ada ya jadi teman-teman bisa memanfaatkan fitur ini untuk mendapatkan kategori secara otomatis bedanya fetch kategori sama fetch kategori all yang fetch kategori ini hanya dilakukan untuk produk yang dicek sedangkan fetch kategori all itu untuk semua produk yang difilter di halaman ini yuk kita contohkan misalnya ini saya cek ada dua produk ya kemudian dipilih Tokopedia fetch kategori ketika kita proses kita tekan ya eh nih otomatis akan mencari kategori dari sistemnya Tokopedia nah ini sudah ada isinya seperti ini kemudian untuk eh gambar upload nah ini ini eh wajib di upload kalau misalnya teman-teman mau menggunakan frame yang sudah di setting sebelumnya frame itu baru bisa berjalan kalau misalnya teman-teman eh itu wajib untuk meng-upload gambarnya ke Cloudinary cara untuk uploadnya tinggal di cek gambarnya kemudian lakukan upload ke Cloudinary contohnya ini ya upload Cloudinary kemudian klik ya Nah di sini semua gambar akan di upload ke Cloudinary secara otomatis nah ketika indikator ini sudah ada yaitu dari kategori Tokopedia dan gambar upload sudah ada teman-teman sudah siap untuk meng-uploadnya ke Tokopedia caranya gimana Nah itu bisa teman-teman lakukan nanti ya saya demokan dari Tokopedia di menu export Nah sekarang kita menginjak ke tipe data yang lainnya ini contohnya Jack Mall ini Tokopedia saya mau melihat data yang ada di Tokopedia ketika kita scrap dari Tokopedia nah ini kategori sudah terisi secara otomatis karena datanya sumber-sumber dari sana ya jadi teman-teman enggak usah repot-repot lagi untuk mengambil datanya melalui Tokopedia face kategori karena ini sudah ada berarti kita tinggal meng-upload gambar yang menjadi target upload dari produk kita dan contohnya saya ambil dua dan saya upload ke Cloudinary dan upload Oke ini untuk sumber data dari Tokopedia kemudian kita ngambil sumber data dari Shopee nih contohnya ya kemudian untuk mengisi kategori tapi karena ini udah dari Shopee ya udah nggak masalah yang kita perlukan di Tokopedia kan tadi yang penting berat ya karena berat udah keisi kita balik ke Tokopedia di sini berat sudah terisi sekarang yang belum ada kategori Tokopedia Nah untuk kategorinya teman-teman bisa manfaatkan tadi contohnya saya centang fetch kategori kemudian proses ini untuk Shopee Oke kategori sudah ada sekarang kita tinggal upload ke Cloudinary upload ke Cloudinary Oke sudah ini untuk data yang bersumber dari Shopee sekarang untuk data yang bersumber dari Bukalapak kita pilih nah Bukalapak seperti dengan Jack mau tadi yang eh berat sudah ada berarti kita tinggal bisa menentukan kategori Tokopedia dan gambar upload aja langkah yang sama kita lakukan yaitu dengan cek kemudian pilih fetch kategori kemudian ya ini saya contohkan demonya untuk masing-masing marketplace dua data aja ya supaya nggak terlalu banyak kemudian kita upload gambarnya ke Cloudinary Oke Oke karena masing-masing tadi sudah saya kasih contoh dari Jack mau ada dua di South Tokopedia ada dua kemudian di Shopee ada dua kemudian di Bukalapak ada dua ke masing-masing dua kita akan upload ke Tokopedia caranya saya mau nge-filter gambar yang sudah di upload aja caranya pilih semua sumber datanya kemudian gambarnya saya pilih yang sudah kita upload jadi sudah terfilter mana aja data-data yang mau kita upload ya ini jadi total ada delapan dari Tokopedia 2 dari jikmall 2 dari Shopee 2 dari Bukalapak 2 sudah melakili untuk semua datanya sekarang caranya kita export data ini ke Tokopedia pilih Tokopedia kemudian pilih export kemudian pilih export oke nah file-nya sudah kebentuk kita pilih ini show ini ya dan kita cut pindahkan ke folder yang diinginkan misalnya saya pindahkan ke sini supaya gampang ya oke file ini sudah sudah ada ketika kita buka ini formatnya sudah mirip sesuai dengan yang Tokopedia inginkan untuk upload di Tokopedia oke oke sudah ada nah seperti ini kemudian untuk contoh gambarnya ini kan sudah di upload ke Tokopedia udah di upload ke Cloudinary semuanya nah ketika kita mau menggunakan frame ini karena datanya masih menggunak belum menggunakan frame untuk menggunakan frame pastikan teman-teman pilih data option kemudian cek gunakan frame oke kalau ini nggak di cek dia tidak akan menggunakan frame kemudian saya simpan klik ok kemudian klik home lagi saya export kembali ini dengan yang sudah menggunakan frame saya akan pakai yang ini data yang tadi akan saya hapus kemudian di sini saya hapus ya saya ambil data yang ini kemudian ketika kita buka oke datanya kurang lebih sama seperti tadi cuma ini url nya sudah menggunakan frame oke oke oh iya untuk frame teman-teman juga harus menyesuaikan ukurannya karena saya menggunakan ukuran 600-600 pixel masih salah tadi ukurannya nah kalau terjadi perubahan option tersebut teman-teman harus mengekspor pulang oke saya ambil saya pindahkan ke sini lagi paham ya jadi saya sudah melakukan tiga kali export teman-teman sudah paham lah intinya untuk melihat datanya seperti ini nah ketika kita lihat ini sudah ada data sesuai masing-masing frame nya ini kalau datanya kita buka ke url contohnya ya dan lihat itu bisa langsung ke sini nah sudah ada kan ya otomatis frame nya berserta gambar ini oke nah disini ada toko kemudian masuk ke daftar produk ya di daftar produk teman-teman pilih toko kita daftar produk setelah keluar seperti ini nah ini lakukan import produk di import produk teman-teman harus mendownload template Excel nya dulu seperti ini nah template nya seperti apa kita buka kita pindahkan lagi ke sini ya import supaya memudahkan nah disinilah kita bermain untuk mengimport data Tokopedia kita ekstrak disini template nya nah hal yang harus dilakukan pertama kali adalah buka template upload Tokopedia oke sambil kita menunggu teman-teman juga harus membuka file yang Tokopedia hasil eksportannya tadi ya nah ini untuk template nya ini kita pilih enable nah ini ada dua sheet ada sheet contoh ada sheet template import produk karena teman-teman tadi sudah eksport disini nah pastikan disini nah ini tinggal copy aja dari sini sampai ke video copy datanya ke template dari Tokopedia tadi tinggal di paste disini oke paham ya jadi dari namanya sudah ada kategori sudah ada deskripsi ada sampai ke data semuanya oke nah kalau misalnya teman-teman mau nge setting jumlah stok ini bisa disetting terlebih dahulu stok atau kalau nggak mau disetting ini juga bisa dihapus oke stok tersedia oke stok tersedia setelah selesai kita save setelah save sudah siap untuk di upload ke Tokopedia caranya gimana nah sekarang karena sudah kita lakukan copy paste tinggal lanjut kemudian pilih file file yang tadi import kemudian di Tokopedia tinggal di import oke nah proses ini sudah selesai untuk importnya teman-teman tinggal menunggu status dari hasil import Tokopedia untuk melakukannya teman-teman tinggal refresh saja nah ada tulisannya bet sudah selesai ketika kita risk ketika kita refresh nah kalau terjadi kesalahan teman-teman bisa ngecek di email ini kenapa nggak ada yang masuk nah teman-teman bisa masuk ke emailnya masing-masing untuk mengecek emailnya nah ini oke laporannya sudah masuk ke sini nah disini ada informasi karena ada tulisan proses import produk dari Tokopedia tidak berhasil karena kalau yang Anda unggah tidak sesuai kita ulangi ya file Excel nya tadi salah kemungkinan besar saya salah import file nya yaitu teman-teman pilih import produk import Excel lanjut kemudian pilih file oh bukan yang ini ya saya tadi import yang ini oke jadi teman-teman jangan sampai salah memilih file nya pilih yang di template produk yang ini yang di edit bukan dari data hasil export ini kemudian pilih kemudian di import kemudian di import nah disini juga sering banget teman-teman melakukan kesalahan ketika file template nya tidak sesuai yaitu langsung di import nah di Tokopedia ini teman-teman harus meng-copy dulu file template nya ke eh ke apa hasil dari export nya ke template nya Tokopedia untuk melihatnya kita refresh ulang nah sudah masuk ya ini sudah ada satu produk atasan remaja wolf fish sudah masuk kita refresh lagi nah ini ada alat lagi alat peras jeruk buah ini ada basreng sangar ada lexa kids oke kita refresh nah selesai ya nah produknya sudah berhasil ketika kita masuk ke produknya kita bisa open contohnya ini nah produknya sudah ada informasinya ada harganya sudah disesuaikan dan sudah ada frame nya ini untuk upload ke Tokopedia paham ya jadi seperti ini untuk upload ke Tokopedia nah kalau sudah selesai nanti teman-teman juga akan mendapatkan laporan hasil import produk semua ada disini bisa kelihatan seperti ini produk berhasil di import berapa gagal berapa nanti kalau misalnya ada produk yang gagal nanti teman-teman mendapatkan file attachment yang ada di bawah sini ini yang berisi informasi kenapa produk tersebut gagal di upload bisa mungkin karena etalasi nya kepenuhan atau gambar informasi produknya nggak lengkap atau yang macam-macam nah itu semua informasi yang nanti ada di ini dan Excel ini oke untuk import ke Tokopedia mungkin itu kalau ada pertanyaan lebih lanjut silahkan ditanyakan untuk ke saya langsung terima kasih assalamualaikum warahmatullahi terima kasih terima kasih